Ikatan alumni program Habibie, jadi pada tahun 1980 sampai 1997, Pada saat itu, Menristek BGHB mengirimkan anak-anak SMA terbaik bangsa Indonesia untuk studi ke sembilan negara maju dunia, yaitu seperti Amerika, Inggris, Jerman, Perancis, Austria, Jepang, dan Australia. Nah, setelah hampir 30 tahun, kami mendirikan namanya ikatan alumni program Habibie. Mereka-mereka yang dulu dikirim ke luar negara Habibie, mengambil bidang studi Science and Engineering, baik itu tingkat S1, S2, S3, sekarang kembali ke Indonesia. Sekarang usia-usia mereka sekitar 40-50 tahun, dan mereka sudah mempunyai posisi di berbagai instansi-instansi pemerintah, swasta, pengusaha, maupun di pemerintahan. Mereka bersatu dan mendirikan namanya ikatan alumni program Habibie. Nah, saat ini kita mengadakan silaturahim sambil menjalankan buka puasa bersama di kediaman Presiden Habibie hari ini, sore ini. Selain dari silaturahim, ada acara donasi juga, Pak, mungkin sudah dijelasin, Pak. Ya, jadi acara ini semata-mata untuk melakukan konsolidasi, memberikan suatu, apa namanya, suatu, apa namanya, masukan-masukan kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia agar bangsa Indonesia itu maju, apalagi tahun 2030 bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar dunia. Nah, untuk itu alumni berkiprah memberikan kontribusi di berbagai bidang, keahliannya kepada bangsa dan negara Indonesia. Seperti itu. Apaan lantinya acara ini akan digelar secara rutin seperti itu, Pak? Tentu saja, ini bagian dari acara maraton kita. Kita mengadakan acara hampir setiap bulan, memberikan semacam talk show, workshop, dan motivasi kepada para pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Dan bulan Ramadan ini tentu saja bulan puasa, dan kita juga mengadakan buka puasa bersama dan halal-halal bersama, bersama Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak Habibie. Harapan sendiri dari Bapak B.J. Habibie sendiri terkait mengenai berdirinya IAB ini seperti apa sih, Pak? Ya, tentu saja IAB ini ada, Pak Habibie selalu bilang, antara ini ada anak-anak intelektual Habibie yang dulu pernah dikirim ke luar negeri, yang mempunyai visi dan misi sama. Ruhnya sama seperti Pak Habibie untuk bagaimana caranya menciptakan bangsa Indonesia yang maju dengan cepat, melalui program pengiriman mahasiswa ke luar negeri, sains dan teknologi. Jadi harapannya ya agar bangsa Indonesia terus mempunyai kader-kader bangsa yang terus mengisi kekosongan-kekosongan baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan untuk terus memperkuat...